Ketika ayahku jatuh usahanya, maka ibuku tampil sebagai penolongnya. Ibuku wanita yang setia, seorang pekerja keras dan pantang menyerah. Pada saat ia harus membantu ayahku yang sedang terpuruk, ibuku memakai kemampuan memasaknya menjadi usaha kecil dalam keluarga. Masih kuingat dalam benakku, ibuku tanpa malu berjualan di pasar dan sekolah. Ya, berjualan, nasi uduk, mie goreng, dan penganan lainnya. Karena masakannya memang enak, maka dagangan ibuku selalu laris manis terjual habis. Beberapa kali ia sempat diusir oleh para pesaingnya, Tetapi ibuku tidak pernah mendendam dan sakit hati karenanya. Ia selalu berkata, Kalau makanan kita enak, siapapun akan mencari kita dimanapun kita berjualan. Benar saja, para pelanggan selalu mencari masakan ibuku kemanapun ibuku pindah jualan. Sikap lain yang kukenang dari ibu adalah, Seorang yang hidup dekat dengan Tuhannya. Ibuku selalu memulai segala sesuatu dalam doanya. Aku ingat ia berkata, Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita. Biasakanlah memulai segala sesuatu bersamanya, Dan percayalah akan pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Saat ini, ibuku sudah tiada. Tapi gambaran akan keimanan dan perjuangannya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Seorang wanita yang hebat pantang menyerah dan percaya penuh kepada Tuhannya. Dari dagangan kecilnya, ibuku akhirnya mempunyai usaha catering yang melayani pabrik-pabrik dengan ratusan rantang setiap harinya. Benar katanya, Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita, Tidak akan dibiarkannya anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Selalu ada tantangan dalam kehidupan, Tetapi kemenangan hanya bagi orang yang tidak pernah menyerah dan berharap penuh pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.